Kapitan Paulus Tiahahu Seorang pemimpin rakyat Maluku Yang membesarkanku Seorang gadis dari desa Abubu Pulau Nusa Laut Sendirian Tanpa sosok ibu Seorang ayah Yang membawaku mengadiri rapat perencanaan perang Mengatur pertempuran Dan membuat kubu pertahanan Ialah yang membuatku menjadi wanita yang keras kepala Memiliki tekad yang kuat Dan mengangkat senjata Meski umurku masih belia Bersama ialah Aku dan Kapitan Patimura Serta pasukan Maluku Berhasil memukul mundur Tentara kolonial Belanda Yang mengasai pulau Saparwa Kami bahkan Membumi hanguskan Beteng Durstet Peperangan di Saparwa Terus berkobar Namun karena semakin berkurangnya persenjataan Kami pun mundur Sampai pada akhirnya Kami kehabisan peluru Kami hanya melempari Belanda dengan batu Akhirnya kami pun kalah Kami ditangkap Kami diadili Dan pasukan kami banyak yang menerima hukuman mati Termasuk ayahku Kapitan Paulus Tiaharu Aku berusaha membebaskan ayahku Tapi aku gagal Dan akhirnya aku harus melihatnya Ditembak mati oleh tentara Belanda Telah gugur Pahlawanku Tunai sudah Janji bakti Gugur satu Satu Tumbuh seribu Tanah Air Jaya Sakti